Halo para penggemar bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2023 hari ini putaran pertama pekan ketiga. Beserta update kelasemen terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan Proliga 2023. Berikut hasil pertandingan Proliga hari ini putaran pertama pekan ketiga, Kamis tanggal 19 Januari 2023. Di pertandingan ketiga dari Sektor Putri, Jakarta Popsi Popol One kalah 1-3 dari Bandung BJB Tandamata dengan skor 16-25, 21-25, 25-17, dan 20-25. Di pertandingan keempat dari Sektor Putra, Palembang Sumselbabel kalah 2-3 dari Jakarta Lavani Alobeng dengan skor 18-25, 25-21, 20-25, 25-22, dan 12-15. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya Proliga 2023 putaran pertama pekan ketiga hari ini. Jakarta STN Bin kalah 1-3 dari Jakarta Bayangkara Presisi. Jakarta Elektrik PLN kalah 2-3 dari Gersik Petrokimia Indonesia. Berikut update kelasemen Proliga 2023 terbaru sampai hari ini. Dari kelasemen Sektor Putra, di peringkat pertama Jakarta Lavani Alobeng dengan 16 poin, Jakarta STN Bin di peringkat kedua dengan 13 poin, Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat ketiga dengan 12 poin, Surabaya Samator di peringkat keempat dengan 10 poin. Dari kelasemen Sektor Putra, di peringkat pertama Jakarta Pertamina Pastron dengan 10 poin, Bandung BJB Tanda Mata di peringkat kedua dengan 9 poin, Gersik Petrokimia di peringkat ketiga dengan 7 poin, Jakarta Bin di peringkat keempat dengan 6 poin. Jadwal Pertandingan Proliga Putaran pertama Pekan ketiga, Jumat tanggal 20 Januari 2023. Pertandingan pertama dari Sektor Putri, Jakarta Bin versus Jakarta Pertamina Pastron, melejam 14.00 waktu Indonesia Barat, live di Mujit TV dan aplikasi video. Pertandingan kedua dari Sektor Putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Pertamina Fertamax, melejam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Mujit TV dan aplikasi video. Pertandingan ketiga dari Sektor Putra, Surabaya Samator versus Jakarta BNI 46, melejam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Mujit TV dan aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga!